hai oke hello assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel YouTube seekor lebah di video kali ini malam takbiran nih saya ambil rekodnya ambil syutingnya ya kita akan sedikit kembali menggunakan ilmu desain mendesain untuk menyebarkan kebaikan Oke di video kali ini saya akan membahas atau mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuat stiker WhatsApp namun pada kali ini stiker WhatsApp yang kita gunakan adalah bertemakan dengan hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ya Oke untuk kalian yang lagi ada di rumah nih ya daripada kalian nggak takbiran ke masjid nggak takbiran ke musholah cuma nonton TV mendingan mencari ilmu ya dengan cara apa dengan cara nonton YouTube seekor lobah mencari ilmu juga akan sebagian daripada salah satu kebaikan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Oke kita ketik Google dulu ya Oke lagi-lagi saya kasih tahu kepada kalian ketika kalian pengen ngedesain maka siapkan amunisinya bahan-bahannya nah ini saya ketik Google tujuannya adalah untuk mencari masjid ya Masjid PNG Oke Masjid PNG Oke jadi kita nyari bahan mentahannya dulu ya Masjid PNG Oh tidak ada sinyal datanya lupa saya nyalahin datanya saya nyalahin dulu Oke Masjid PNG Oke kita search lagi Oke Masjid PNG kita ke gambar ya Oke kita ke gambar nanti disini ada banyak pilihan Masjid tuh ya Oke Masjid mana yang akan saya gunakan kita lihat Oke Masjid ini nih download Moskwe Vector PNG image Oke ya Masjidnya kita klik dulu dulu Masjidnya kemana tuh tadi nah ini dia Masjidnya kita tekan ya kita tekan sampai ada tulisan download gambar nah tinggal kita download download gambar oke oke ya dengan demikian dia sudah terdownload tuh ya kita lihat coba di galeri kita klik sembarang tempat ya kita keluar dulu kita ke galeri kita coba kita lihat di galeri Apakah ada yang udah kita download download Oke kita lihat di galeri kita album kita album ya album kemudian kita kelihat download ya download 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 Oke mana download nih unduhan tuh ya Nah ini tuh sudah ada terunduh ya sebenarnya udah ada sih saya tuh tadi udah download bulan sebelum saya record video ini Oke berarti udah ada ya nah kalau udah ada kalian silahkan download aplikasi yang namanya background eraser nih ada background eraser ya kalian download ketik aja di Google ya eh di Google di Google Playstore ya klik ketik aja di Google Playstore itu namanya background eraser kalian download nanti kalau udah di download tampilannya akan seperti ini load a photo ya load a photo masukin gambarnya nah ini yang gambar tadi kalian udah download ya oke kemudian kalian klik down ya kalau sudah selesai yakin kan klik down kemudian kalian ke ini nih geser yang merahnya ini ya yang titik merah ini geser ke sini tuh oke kemudian kalian ke auto kemudian autonya kalian gedein tuh jadi ukuran 50 lalu kalian geser yang titik merah tadi klik Oke otomatis ketika kalian klik ini nih BG color nah tuh kan background tadi udah kehapuskan nah kalian tinggal klik down oke kemudian kalian pilih angka 2 biar dia makin halus oke pilih angka 2 ya kalau sudah tinggal save oke lalu ke finish oke ada iklan aqua oke kita keluar lalu kita menggunakan aplikasi yang namanya pixel lab oke kita cari pixel lab kita oke ini ada pixel lab ya oke nah ada iklan kan kocak tuh ya kan malesnya gini nih kalau nyalahin data oke kita klik plus ya oke klik plus lagi kalau nyalahin data biasa gitu tuh suka ada iklan nah ini kan tadi stiker saya tuh saya bikin thumbnail oke kita klik ini ya gambarnya kita hapusin dulu tuh ini bekas tadi saya bikin tuh nih stiker yang akan kita buat nih nanti tulisannya seperti ini oke saya klik hapus ya klik ini tuh hapus oke ini tampilan yang tadi saya buat nih kita tinggal buat ukurannya dulu ya ketik ini nih apa yang kotak 2 kemudian ke image size lalu kita pilih square ya square oke tuh ya square lalu kita pilih transparan oke kemudian gambar yang tadi udah kita download ya yang masjid tadi udah kita download kita klik tanda plus nih klik tanda plus kemudian from gallery oke kemudian kita lihat gambar yang tadi udah kita download terus ini kan gambar yang ini nih yang tadi kita download yang tengah ya kemudian yang kiri sebelah kiri ada yang hitam hitam gini artinya backgroundnya udah keapus tuh ya jadi udah gambar bentuk PNJ oke klik checklist nanti ya gambarnya kita balik kita balik ya klik ini nih segi 6 kemudian ke ini nih rotasi rotasi ya rotasi kemudian kita rotasi begitu tuh ya rotasi 180 derajat kemudian 180 derajat kemudian balikin ke 0 derajat yang X-nya X-nya balikin ke 0 derajat oke dia kebalikan gambarnya sekarang oke klik checklist kalau sudah yakin kemudian kita taruh di pojok disini nih tuh ya segini juga gak apa-apa tuh oke ya kemudian tinggal kita klik tambah apa kata-kata aja ya tinggal klik huruf A kemudian text oke iya new text-nya kita edit oke seekor lebah mengucapkannya seekor lebah oke kemudian selesai kemudian oke oke terus hurufnya fontnya kita ganti ya fontnya kita ganti dengan chung5 oke chung5 oke klik klik oke kemudian kita gedein oke warnanya kita ganti warna kuningnya oke color kita ganti klik tanda plus lalu kita geser nih yang buleten ini ke warna kuning yang kita inginkan oke saya pilih kuning yang ini deh klik oke oke kalau sudah yakin kemudian kita checklist lalu kita kasih border ya stroke gitu kita kasih garis luar tuh atau kuningnya kita ganti agak gelapan dikit oke kuningnya kita ganti agak gelap dikit terserah terserah kalian ya ini mah warna bebas Oh salah salah stroknya hitam oke yang ganti tuh warnanya ke color oke tuh ya seekor lebah klik checklist cekor lebahnya kita gedein dikit seekor lebah kemudian klik tepes lagi ya Oke saya ke lubah mengucapkan Oke buat ngedit ya ngedit kata-kata klik huruf ayah mengucapkan Oke saya pilih tulisannya ganti deh fontnya pakai bugelu bugelu reguler terus stylenya saya tebelin saya boldin oke tulisannya warna hitam biar apa warna putih aja biarin deh nggak apa-apa ya kita ganti aja udah oke kalau tadi sih saya buat semuanya kuning sebelum saya record nih saya buat warna kuning tapi sekarang saya mau hitamin aja stroknya saya tebelin jadi 10 atau 15 13 boleh ya Oke aku lubah mengucapkan Oke kita atur ya terus mengucapkannya ini kita klik terus kita copy Oke kita edit mengucapkan apa Selamat Hari Raya ya Selamat Hari Raya Oke checklist ya Oke kemudian kita lebarin kita kecilin Oke Selamat Hari Raya Oke ini kecapkannya kita kecilin ya mengucapkannya kita kecilin ke hari hari raya kita agak gedein dikit Oke tulisannya kita ganti warna apa maunya terserah kalian ya ijo boleh deh ijo Selamat Hari Raya kita ganti klik checklist kemudian kita kearahin ijo Oke oke kalau sudah tuh ya klik checklist saya kalau mau cekwan Selamat Hari Raya kita double lagi ya kita copy Oke Selamat Hari Raya Idul Fitri Oke Oke Idul Fitri Oke selesai kemudian oke Idul Fitri nya kita ganti warnanya Oke ganti aja warnanya kita gedein oke jangan sampai kena masjidnya Oke kita ganti warnanya menjadi warna apa nih Oke agak sedikit merah dikit-dikit kita ganti ya ganti biar Jadi ya kita ganti biar biar Enjoy Oke Oka oughtang Oke gede koren-orenan merah corena Renan Oke Iya klik checklist kalau sudah yakin ya saya kalau mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri kita ini lagi ya kita copy Oke edit sekarang 1441 ya 1441 hijriyah Oke tulisannya saya ganti jangan pakai bugelo lagi tapi pakai ini nih acung five Oke cung five Oke lalu kita nggak bolinya kita silang nih biar dia enggak tebal Oke 1441 hijriyah warnanya kita ganti apa nih yang enak biru ya coba warna mau bebas sebenarnya enggak ada aturan baku saya lagi-lagi bilang kayak gitu karena jangan sampai kalian tuh eh mikir ah harus kayak gini warnanya enggak mesti kayak gitu ya yang namanya desain tuh bebas kreasi kalian sendiri ini segan cuma nyontohin doang ntar intinya maka kalian kembali kepada kalian mau ngedesain bagaimana yang penting dasar-dasarnya kan saya kasih tahu Oke saya kalau mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 hijriyah kalau sudah kalian klik save ya klik save kemudian save as image tapi dalam bentuk PNG ya tuh ya kemudian kalian klik save to galeri malas banget nih pasti ada iklan enggak ada iklan ya ada iklan kan tuh bener aduh suwe Oke biarin kita langsung keluar aja ya Oke dari iklan nah kalian harus download lagi sebuah aplikasi tadi saya kasih tahu yang langkah pertama adalah download Biggeron Eraser tuh kemudian download ini nih pixelab dan yang terakhir adalah download ini nih namanya stiker pribadi Oke stiker pribadi kalian download kemudian kalian klik tanda plus ya tanda plus Oke nama stikernya apa misalkan saya kasih nama Pak Lebah Oke nama stikernya adalah Pak Lebah klik selesai Oke kemudian kalian tinggal pilih gambar kalian yang tadi kalian udah buat ya kalian nah ini tuh yang gambar kalian udah buat ada di pixelab ya kemudian kalian checklist kemudian kalian klik cantang tuh ya Om membutuhkan anda membutuhkan tiga atau lebih stiker Oke jadi kalau satu stiker doang nggak bisa kita tambahin yang lain aja deh misalkan Papua Barat Jaya Raya datuh ini kan semuanya udah dalam bentuk stiker nih jadi dia muncul ya kalau belum bentuk stiker nggak mungkin muncul dia jadi kalau udah bentuk stiker udah muncul semua ini kan kemarin saya bikin video tentang itu tuh nama-nama provinsi beserta ibu kotanya jadi udah saya buat PNG semua jadi udah bisa dibuat menjadi stiker klik checklist kalau sudah yakin pakai mengirim ke WhatsApp lihat tuh kita lihat mengirim ke WhatsApp Anda ingin menambahkan Pak Lebah ke WhatsApp tambah anjay Pak Lebah telah ditambahkan ke WhatsApp Oke kita lihat ke grup WhatsApp ya kayak kita ke WhatsApp kita kemudian kirim WhatsAppnya ini ke sini nih tuh Oke saya pilih ke seekor lebah tiga aja deh Oke seekor lebah tiga Oh ada yang ngetik saya tuh ya Pak saya juga minta maaf ya Pak Oh kabilkis kabilkis sorry ya nomornya nggak ada yang saya save lagi-lagi nomor kalian nggak ada yang saya save Oke kita klik ini ya klik pesan ya klik pesan ya klik pesan oke Woi mana nih pesannya klik pesan Woi kok aneh sih ini nih klik ikon ikon muka ya ikon muka kemudian kalian ke ini nih ya ke stiker yang tadi udah ditambahin saya kalau mau tekan selamat hari itu Fitri tuh udah tuh kita tagin kabilkis ya Bilkis mana nih muncul nggak dia namanya wah nggak ada oke maafin Bapak ya maafin saya ya oke klik dah tuh ya saya kalau mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriya udah kekirim deh ya mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya share sebanyak-banyaknya ini bisa juga jadi mediasi atau bahan untuk promosi itu kalian apa ya usaha kalian kalau kalian punya usaha ya tinggal pakai nama usaha kalian atau bisa ganti nanti pakai foto kalian ya ini mah cuma contoh aja saya pakai masjid bisa aja nanti kalian pakai foto kalian tinggal diapus backgroundnya oke mudah-mudahan bermanfaat ya langsung dipraktek ini biar langsung bisa oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.